Intro Kotornya Danau Siombak mengundang kepedulian sejumlah aktivis lingkungan termasuk mantan gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi untuk secara bersama-sama melakukan bersih-bersih sampah di Danau Siombak. Tengku Eri Nuradi mengatakan kehadirannya diundang oleh aktivis lingkungan untuk menanam pohon mangrove di desa Siombak. Eri berharap kedepannya Danau Siombak akan menjadi salah satu tempat yang lebih menarik bagi para wisatawan dan tempat kuliner yang diandalkan Medan Utara. Itu satu kebanggaan bagi saya, saya bisa datang ke sini melihat Danau Siombak ini dan kalian makan siang dengan masyarakat di sini. Mudah-mudahan kedepan Danau Siombak ini akan menjadi salah satu tempat yang lebih menarik lagi, terutama dari sisi kebersihannya. Dari sisi lingkungannya, kemudian dari tempat-tempat kulinernya, maupun juga tempat-tempat lain yang menunjang, agar Danau Siombak ini menjadi tujuan wisata yang diandalkan untuk Medan Utara. Jadi, bimbauan untuk masyarakat Pak? Bimbauannya, tentu kita harus sama-sama bekerja, pemerintah, membangun infrastruktur yang ada, masyarakat juga harus membantu untuk keberuntungan lingkungan. Selain mantan gubernur Sumatera Utara, toko pemuda, ibu-ibu pengajian, toko aktivis Medan Utara, toko agama, masyarakat kelurahan Paya Pasir Medan Marelan, serta insan pers juga turut hadir dalam acara tersebut. Dari Sumatera Utara Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!